Cakep nih warnanya Ah, penampakan kentangnya What is it with Evelyn? Busy, busy, busy Oh my god Hi guys, welcome back to my channel With Minanda, buat kamu yang Baru pertama kali mampir di vlog aku Bisa klik link di bawah Setelah kamu nonton video ini untuk kenal siapa aku Dan buat kamu yang belum subscribe Tolong banget guys, tolong subscribe dulu ya Karena subscribe kamu ini Berarti banget buat aku Untuk terus membuat vlog secara konsisten Oke temen-temen, di vlog kali ini Seperti biasa ini adalah hari Senin Hari favoritnya kalian Dimana aku masak buat tetanggaku di Belanda Dan menu kali ini adalah Sayur lodeh, bakwan jagung Dan juga belado, telur, dan kentang Temen-temen Kemarin aku udah nyiapin beberapa Bahan-bahannya Jadi aku udah potong-potong kentang Aku udah potong-potong sayuran buat sayur lodeh Terus aku udah masak nasi Sama bikin adonan bakwan jagungnya Sekarang yang masih Harus aku kerjakan adalah Nge-goreng kentang Sama lagi ngerebus telur Terus bikin bumbu untuk sayur lodehnya Dan memotongin beberapa bahan Kentangnya Gak bakalan aku goreng di penggorengan pake minyak Tapi bakal aku goreng pake airfryer Karena kebetulan aku punya airfryer Dan ukurannya cukup besar Guys, ini yang XL Langsung aja kita mulai kali ya Ini tuh sekarang Sekitar jam setengah sebelas Jadi aku masak Lebih awal Karena nanti siang aku mesti keluar rumah Mesti kerja, jaga anak Dan Sekitar 2 atau 3 jam doang sih Terus aku agak capek guys hari ini Ngantuk Capek gitu Agak pusing Gak pusing sih cuman Kayak gak enak badan Kita juga harus tetap tambahin sedikit minyak sih Untuk kentang ini Walaupun MDR Fryer Sekarang kita iris-iris spray sama daun bawang Kita bikin bumbu ajaib Atau bumbu tumis dasar buat sayur lodeknya Aku pake bawang merah, bawang putih Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan juga kemiri Oke Tinggal kita giling Bumbu ajaib Nah ini bisa buat untuk 2 bumbu Yaitu bumbu belado Sama bumbu untuk sayur lodek Aku tambahin giling bawang Ternyata perih banget nih mata guys Oke Sekarang kita mau giling si tomat untuk bumbu belado Ini kentang harus kita lihat Nah jadinya kayak gini Ini semuanya belum kegoreng Biasanya tuh aku bolak-balikin gitu 10 menit Jadi setiap 10 menit Aku bolak-balikin Ini udah beres Terus kita iris-iris daun bawang sama cemijo Buatin asam 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 Oke guys aku lupa tambahin daun salam Biar sedikit lebih gurih Terus sekarang ini udah ketumis Maaf banget aku gak bisa kasih lihat Karena ribet tangannya Sekarang aku tambahin air panas yang udah memidih Kira-kira 1 liter setengah Oke ini aku pindahin ke kompor sebelah sini Biar nanti kompor ini bisa aku pakai Kita mulai masukin Sayurannya Ini sayurannya ada zucchini, terong, tempe, Wortel, dan kol Tanpa rebung guys Karena aku sengaja ini tuh sebenernya Aku masak dari sayuran yang ada di kulkas aku Jadi aku mau challenge diri aku untuk Kayak cuci budang kulkas Gak perlu belanja Dan alhamdulillah alat-alatnya lengkap untuk bikin sayur wode Sekarang Terong sama bikinnya juga udah boleh sih sebenernya Oke temen-temen Karena aku mau mastiin biar pancinya gak kepenuhan Jadi aku mau langsung masukin si santan Santannya ini gak nyampe 1 liter sih Mungkin 700 ml ya Karena kemarin aku habis pakai Oke Aku masukin santan Terus nanti jika perlu baru aku masukin kuahnya lagi Kayak panas lagi tambahan Oke guys Sekarang aku mau goreng telur bulatnya dulu Buat nanti aku bikin bumbu belado Ini si sayurnya udah mendidih Sekarang kelakuan aku masukin kohl Ini belum kita masukin bumbu apa-apa ya guys Sekarang aku mau mulai ngegoreng bakuan jagung Bakuan jagung resepnya udah berkali-kali aku kasih Tapi nanti aku tulis lagi di deskripsi Jadi aku sel pakai pray Bukannya daun bawang ya Tapi daun bawang yang dite itu lho pray Oke sekarang kita bumbuin si sayur wadehnya ya Ini kita pindahin aja ke sini guys Biar lebih aman Yang pertama sayur wadeh Kasihnya garam Bisa kita kecilin Terus penyedap Habis itu aku kasih sedikit ketumbar Lada Sama bubuk bawang putih Sama bubuk bawang putih Sekarang kita aduk-aduk Tinggal kita koreksi rasa Oke Oke guys biar cepat kelar Biar cepat selesai Aku mau langsung bikin kentang dan telur belado nya di panci ini Jadi sayurnya barusan udah mateng Tadi aku cuma koreksi rasa tambahin beberapa bumbu Sama aku tambahin gula putih sedikit Nah inilah penampakan kentangnya Agar sedikit kecoklatan tapi gak apa-apa Oke Sekarang kita penuh yang namanya Penyak goreng Untuk ngumis Jadi aku pakai ambil penyak goreng dari sini Sama aku ada Sedikit sambal yang udah jadi Gak banyak-banyak Sedikit aja Mudah-mudahan tomatnya cukup ya Mudah-mudahan tomatnya cukup ya Kalo enggak nanti kita cari cara gimana caranya biar cukup Cuma cobain nih bawa janggungnya Yang ini kurang renyah Halusnya lebih coklat lebih Sampai sepe Ini bakal lenyah banget Kalo nanti kita masukin ke air fryer Masukin Kentang Cukup alhamdulillah cukup bumbunya Tinggal kita sambil tumbuh kering Ini baru telur guys Jadi kita ingin kentangnya dulu ya Jadi telurnya nanti cuma ngikut sedikit aja Sebuah Cukup alhamdulillah Jangan mulai garmin Cukup alhamdulillah Bawang putih Selalu aku suka bau putih biar gurih sedikit saja ketumbar dan lada sedikit oke guys ini sudah gorengan terakhir terus ini sudah mulai menyusut si tomaknya sudah mulai matang baru kita masukkan telur-telurnya ya biar tidak hancur kalau kebanyakan diaduk-aduk nah disini tinggal kita nanti koreksi rasa ya guys oke guys jadi masaknya sudah selesai tadi aku masak jam 10.15 sekarang jam 12.15 pokoknya hampir 2 jam lah ya masaknya tadi tuh terus ini aku sudah bikinin makan siangnya Dennis dia memang makannya pakai sandwich aja kayak gini roti pakai selai kacang, pakai nutella, pakai keju apel potong nah sekarang ini makan siangnya aku guys jadi ini si sayur rodehnya sambal terus bakuan jagung sama telur sama sedikit nasi aku makan gak banyak-banyak guys tapi sering langsung kita eksekusi aja gimana dia sayur rodehnya hmmm gak aku penuhin karena gak bakal abis kalau satu mangkok aku hmmm gurih banget padahal aku bukan pecinta rodeh tapi aku suka sayur rodeh ketika aku masak sendiri hahaha nasi sama kentang beladu'nya gak pedes ya Udah baca doa guys di dalam hati Udah ya, sebelum kalian makin ngelar Habis ini aku mau istirahat sebentar Terus aku bungkus-bungkusin Makanannya di bak-bak gitu loh guys Sama plastik gitu So guys, ini dia udah dibungkusin buat si Opa Dia pesen satu porsi aja mungkin Biasanya dua porsi ya, kepapalah Nah, ini ada pokon jagung, telur belado, kentang belado, nasi Sama seru rodenya dikiniin Udah nih Ini yang Barusan orang pertama udah dateng Namanya Ellen Dia ambil tiga porsi Tapi seperti biasa ya, gak semua orang mau masuk internet guys Jadi aku harus pilih-pilih yang mana yang mau ditampilin ke Youtube Dan ini sudah on the way nganterin makanan ke si Opa Terus abis guys, nanti ada dua, tiga orang lagi inin ke Sinta sama Jennifer Ini aku udah beres-beres Udah nge-pack-nge-packin Kayak gini sih ya Tinggal aku beres dapur terus nyiapin makan malam sama Dennis Hiiii How are you? Super Super I don't know I just I write down already that things Oh ya, this is for you So are you in hurry? Sorry? Are you in hurry? I have to pick up Rose, she can still go to the crash Oh, okay But is it then now it's the same place or it's the other place? Same place But they only open for special parents Yeah, because Evelyn is a doctor Yeah Okay But how is it with Evelyn? Busy, 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 busy Oh my god Yeah I can't imagine Normally she sleeps when she works all night Yeah Now she doesn't sleep No And it's getting too many in the beds But is she working in Erasmus Hospital or whoever is in Erasmus Hospital? Mustard Oh, I don't know It's more to the south Oh, okay It's so difficult It's in the ghetto It's a gangster place Yeah But do you know how is Erwin doing? Because he don't come here already like a month more, I think Oh, really? Last time he went to the festival in the south Oh, yeah, the carnival Yeah, but I hope he don't get carnival No, they didn't go No? No Oh, because it was too dangerous Yeah Yeah, because of Yeah, because it was already started the issue of the festival in the south, right? Yeah So they skipped it They skipped it Yeah, that's good But, yeah, it's well, I saw last week Oh, okay You still met each other? Yeah Okay That's cool But still, we have to keep the distance Yeah We did a bit of tennis Oh, okay Oh, someone again Oh, okay Sinta, guys, bawa bali-nya Hello Oh, with the baby We're still with the baby with you Hello Can you see? Yeah Hey Hey, what are you doing? What are you doing? It's a cat dog Yes, we don't need to sleep Aww So we're with Mama May Yeah 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 How's it going? Stay healthy! Yeah, you're healthy, that's right Yeah, that's right With my love of Mama Yeah, exactly Is everything good? Yeah, sure Yeah, sure Yeah, but we're still sleeping Oh, yeah Oh, yeah Well, yeah Yeah, also How do you know that? The summer time Yeah, exactly Yeah So, yeah 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 Minijet like Yeah Yeah, exactly Yeah 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 Can you stay home if you're home? Cause if you're home, just stay home Oh, yeah Oh the, I'll be home Oh, yeah I'm going to go home Like 20 a bit Yes But I need to see if it's going to be home So it's going to be home Yeah Yes Yes I thought of my mother is going to be home That's my house It's really from 1 p.m. to, but dan juga harus mengatakan lebih banyak jadi saya tidak tahu saya tidak tahu itu kamu? ya ya, itu tidak oke, terima kasih dan bisa saya berikan apa-apa saya bisa berikan apa-apa ya, kalau ada apa-apa ya, kalau ada apa-apa oke, sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa doi oke guys, barusan dia bawa bayinya jadi walaupun di sini kasusnya lebih banyak per kemarin itu udah 10.000 sekian, tapi orang-orangnya itu enggak sepanik orang-orang di Indonesia ya, menurut aku karena kita udah tahu yang pemerintah lagi melakukan yang terbaik apa yang harus kita lakukan, kayak gitu guys oke, aku mau makan dulu terus katanya si Jennifer ngambilnya besok, karena dia ada urusan mendadak abis ini kita hitung-hitungannya tentang pembukuan alias administrasi masak-masak hari ini ada 12 porsi sayur lodeh pakai belado kentang telur dan juga perkedel jagung langsung aja terong itu 85 sen zucchini cuma pakai setengah jadi 50 sen wortel beberapa biji itu 30 sen santan 3 euro itu hampir seliter ya santannya terus kol 1 euro karena aku pakai cuma setengah tempe 1 euro 85 sen bumbu-bumbuan itu aku taruh 3 euro pray pray itu daun bawang yang gede guys bukan daun bawang yang biasa ya itu 40 sen tepung-tepungan untuk masak bikin bakuan jagungnya 1 euro jagung manis 2 biji 2 batang itu 4 euro mahal banget jagung manis disini terus nasi 2 liter 3 euro 50 sen kentang 1,5 kilo 2 euro tomat itu 2 euro hampir 1 kilo tomatnya aku pakai telur 2 euro 12 biji terus plastik untuk ngebungkusin itu aku taruh aja 3 euro karena aku sekali beli banyak gitu kan dan totalnya untuk ongkos atau kalau belanja masak kali ini adalah 28 euro 40 sen atau kalau dikali kurs saat ini Rp17.000 jadi lagi melemah banget jadi Rp482.800 untuk masak 12 porsi sayur rodeh sebenarnya nggak 12 14 karena aku sama denis juga ikutan makan oke yang aku dapat dari 12 orang adalah 59 euro alias kalau kita kaliin 1 juta 3 ribu guys dikurang tadi ya dikurang 28 euro oke dikurang jadi 59 dikurang 28 koma 4 sama dengan 30 euro 60 sen dikali Rp17.000 Rp520.000 200 untuk kompensasi tenaga waktu dan juga energi energi maksudnya tuh listrik, air, dan gas karena itu semua nggak aku hitung sekali lagi ini adalah hobi jadi aku nggak bener-bener money oriented untuk mengerjakan semua ini so kayak gitu guys untuk episode masak-masak untuk tetangga kali ini thanks for watching kalo kalian ada ide apa yang aku bisa masak buat tetangga misalnya kalian bisa taruh di bawah tapi syaratnya jangan yang aneh-aneh karena orang Belanda nggak suka yang aneh-aneh nggak suka yang bedes-bedes mereka sukanya tuh yang kayak gurih-gurih aja gitu gurih-gurih manis-manis mereka suka oke guys and I see you guys in my next video tot zins jaga kesehatan stay healthy